Selanjutnya, tausiyah dari pengasuh produk pesantren Dar El Kolam dan diakhiri dengan doa. Kepada yang terhormat, Qiyayel Hajj Ahmad Syahiduddin, kami persilakan. Luluk datam min lisani yafqaw qawli amma ba'du. Hadratul Muhtaramun, para pengasuh dan pemimpin pondok. Para sati dan para ustazah yang saya hormati. Anak-anakku wisudawan dan wisudawati yang mudah-mudahan mendapatkan lindungan Allah SWT. Para wali santri yang mudah-mudahan juga berbahagia di siang hari ini. Anak-anakku santri di Dar El Kolam 2 program Excellent Class. Mudah-mudahan mendapatkan pelajaran dari semua yang terjadi hari ini. Anak-anakku yang saya cintai. Dua hari yang lalu, bangsa ini memperingati hari pendidikan nasional. Saking sibuknya kita dengan kegiatan kita sehari-hari, barangkali bangsa ini sudah melupakan jati dirinya. Sehingga tidak ada yang berbekas dari peringatan-peringatan yang amat sangat berharga itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak jauh usianya dengan saya, mari kita menyimak mundur ke belakang pada tahun 70-an, tepatnya 77 dan 78. Ketika pada saat itu sidang MPR membuat tap-tap garis besar haluan negara yang dimotori oleh seorang menteri dengan dua nama nabi, yaitu Naud Yusuf. Hilanglah di situ pendidikan agama di sekolah-sekolah. Melalui tap MPR, dari jumlah sekian jam pelajaran menjadi apa adanya, lalu terus bergulir sampai hari ini bahwa pendidikan bagi anak-anak menjadi kewajiban daripada orang tua di rumah. Kurun waktu 78, 88, 98, 2008. Itu 40 tahun artinya. Lalu kita lihat jauh menerawang ke Jakarta, di Senayan. Kira-kira yang lahir pada tahun itu sekarang pada duduk di kursi empuk di DPR, gedung DPR Senayan. Mari juga kita lihat apa yang mereka lakukan dan mereka pertontonkan di hadapan kita. berantem, berbeda pendapat tetapi tidak elegan, dengan dalih demokrasi berbicara semaunya. Rangkaian ini kita baca dari mana mulainya ketika pendidikan agama hilang dari kehidupan bangsa kita. Kaitannya dengan pidato Menteri Pendidikan Nasional, saya dikasih oleh Ustad tadi, kalau saya baca separoh. Disinilah mengapa pendidikan berbasis karakter dengan segala dimensi dan variasinya menjadi penting dan mutlak. Karakter yang ingin kita bangun bukan hanya karakter berbasis kemuliaan diri semata, akan tetapi secara bersamaan membangun karakter kemuliaan sebagai bangsa. Karakter yang ingin kita bangun bukan hanya kesatuan, tetapi secara bersamaan kita bangun karakter yang mampu menumbuhkan kebersamaan intelektual. Sebagai modal untuk membangun kreativitas dan daya inovasi. Begitu Menteri Pendidikan Nasional berbicara, pendek kata, kini disadari bahwa pendidikan karakter menurut bahasa sekarang, menurut bahasa kita dulu, pendidikan agama menjadi penting dalam kehidupan ini. Ketika saya diundang oleh Panitia Hari Ulang Tahun Kabupaten Tangerang untuk memberikan sambutan atas nama tokoh masyarakat di tengah-tengah sidang istimewa DPRD Kabupaten Tangerang, saya berbicara kepada mereka yang duduk di kursi besar, berjauhan dari orang lain, sementara tamu berdesak-desakan, saking mulianya anggota DPRD, duduk nyaman, luar biasa, dan boleh datang terlambat pula. Saya bicara kepada mereka, berhutang besar kita ini, kepada leluhur kita, Kenapa? Saya bilang sama mereka, ketika ada pertandingan antara persi kota dan persi datang kerang, yang bertanding di mana, yang tawuran di mana, yang macet di mana-mana. Saya sampaikan kepada mereka seperti itu. Kenapa itu terjadi? Saya bilang, bukankah ada syair dalam ragu Indonesia raya, yang sudah kita tidak patuhi. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mereka terperangah dengan itu. Saya tidak pakai ayat Quran, saya tidak pakai hadis Nabi, sebab ada orang kafir di situ yang tidak menerima Quran dan hadis. Karena itu saya pakai, laku Indonesia raya yang menjadi pemersatu kita bersama. Yang paling penting, pesan yang saya sampaikan, nyampe kepada mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Y.H.O.D. Rasuddin sudah berbicara tadi. Mereka yang sekolah di luar, bisa bahasa Inggris, bukan karena lembaga sekolahnya, tapi karena lembaga kursus yang dia ikuti. Dengan bayaran lebih dan di luar. Kalian, dengan lantang, sampai saya meneteskan air mata. Karena yang engkau ucapkan tadi, saya rasakan engkau menjuai itu. Begitu pula yang berbahasa Inggris. Kalau yang berbahasa Indonesia, tidak perlu kita omongin, mengerti kita semua. Sebab bisa jadi diantara kita, yang diomongin oleh anak kita, tadi lambas Arab, tidak mengerti. Yang mengerti cuma Assalamualaikum. Yang diomongin oleh anak kita, dengan bahasa Inggris tadi, tidak mengerti. Yang mengerti cuma Mother and Father. Itu saja. Kenapa kemudian anak kita bisa meneteskan air mata, bisa terharu? Karena dia faham. Dia menjuai itu. Itulah pendidikan karakter. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan ada di dalam nuraninya. Karena itu menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Dan itu adalah pendidikan pondok pesantren, yang tidak pernah bergeming. Satu senti pun baik ke depan, maupun ke lepang dan ke samping. Pondok pesantren eksis dengan sistemnya. Merawat tradisi, merespon modernisasi. Al-Muhafadzah alal-Qadhimis Salih wal-Ahad bil-Jadidil Aslah. Ingat oleh kamu, kalau perlu tulis di pintu kamar kamu, hiasi tulisan itu. Lamalah pindahkan ke hatimu, ke fikiran kamu, ke tangan kamu, ke mata kamu, ke telinga kamu, ke kaki kamu. Kalau perlu, hiasi nafsu kamu dengan ungkapan itu. Mengapa? Bukankah kamu dididik sini 4 tahun, 6 tahun, untuk itu? Sudah dijelaskan tadi, dari pagi dibangunkan. Anak-anakku yang saya cintai. Tidak hebat, orang yang bisa start nomor 1, tapi, di garis finish nomor terakhir. Yang hebat adalah, orang yang bisa start di garis, di garis pertama, di garis start dengan nomor 1. Dan dia sampai di garis finish dengan nomor 1 pula. Tetap ingat, bahwa start, setiap perbuatan memiliki arti yang luar biasa. Karena itu, Nabi bersabda, innamal a'nalu bininya, wa innama likulim ri'imma nawal. Hari-hari ini, yang menjadi kebahagiaan bagi kalian. Tidak seperti itu saja, kamu menggapai dan meraihnya. Bukankah dengan perjuangan yang luar biasa, bersaing satu sama lain, sampai ada temanmu yang tidak kerasa, dengan program ekselen. Karena apa? Karena terbiasa dengan santai, dengan leha-leha. Sementara kalian di sini selalu bersaing. Fasta bikul khairat. Kadang-kadang, kelihatan seperti tidak berakhlak. Saking sibuknya dengan aib sendiri, pengen menjadi yang terbaik. Bagus saja, betul saja, tapi jangan lupa, bahwa kita hidup di dunia, sesama manusia. Betul Allah maha melihat hati, tetapi ingat, kita tidak hidup hanya dengan Allah. Kita hidup sesama manusia. Bukankah ada bihablillah, ada bihablil insa, ada hubungan kita kepada Allah. Ada hubungan kita sama manusia. bermasyarakatlah dengan benar, sesuai dengan tatanan dan aturannya. Jangan kamu kesampingkan kehidupan bermasyarakat. Dengan dalih, saya lebih baik. Baik di mata Allah, ketimbang baik di mata manusia. Kalau kamu berbicara seperti itu, jangan hidup di dunia bersama manusia. Silahkan hidup di dunia ini bersama buaya. Sama. Jangan juga berdalih, karena saya sedang beribadah kepada Allah. Lalu kamu tidak perhatikan manusia. sebab Allah menjadikan kita sebagai makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan. Kalau tadi dibicarakan ada aurat, untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk sesama manusia. Kenapa? Karena Allah bukan hanya bisa melihat bentuk tubuh kita, fisik kita, kulit kita. Allah bisa tahu apa yang ada di dalam hati kita. apa yang ada di dalam penak fikiran kita. Karena itu dia diciptakan. Bagaimana kita bisa bergaul sesama orang dengan baik. Nah, ajaran agama kini banyak yang dibuat semua. Dulu, kalau ada orang ngomongin orang, dinasehatin, atau dijauhin oleh orang-orang, ketika tidak mau dinasehati. Kini, ngomongin orang menjadi tontonan yang indah, paling asik bagi ibu-ibu rumah tangga. cek and re-cek. Gitu kan? Inset. Apa lagi itu yang lain? Mi? Apa lagi Mi? Begitu. Sehingga rating, apa namanya, iklannya begitu tinggi. hampir semua nonton yang mendengarkan pengajian sudah sedikit ditaruhnya pada saat narik selimut paling enak. Coba, televisi setel jam 4, ada pengajian. Yang ngedengerin siapa? Kenapa? Karena tadi umat Islam memahami ajaran agamanya itu sudah mulai semu dan salah. Dimana letak salahnya? Katanya jihad, tapi bom bunuh diri di dalam masjid. Dimana letak jihadnya, coy? Dimana letak jihadnya? Jangan dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Jihad-jihad suci. Membunuh itu tetap tidak suci. Haram menurut agama. Sebab yang diperintahkan oleh Allah. Silahkan bunuh oleh kamu, tapi yang membunuh kamu. Kalau orang kafir sekarang ini menjajah kita, menyakiti kita dari sisi ekonomi, ya kita balasnya dengan memperkuat ekonomi umat Islam. Sebab katanya sama. Allah zina yu qotilunakum. Qotilu? Allah zina yu qotilunakum. Artinya sama. Kalau mereka menjajah kita dengan kebudayaan, kita perkuat kebudayaan kita. Kalau mereka melecehkan kita dengan pendidikan, kita tinggaskan pendidikan kita. Kalau mereka menjajah kita dengan kekayaan, mari kita tingkatkan kekayaan umat Islam sehingga bisa melawan mereka. Atas kepercayaan bapak-bapak dan ibu-ibu kepada kami, pondok pesantren ini. kami mohon maaf. Pasti banyak kekurangan. Tapi kami juga berterima kasih banyak bapak-bapak ya dan ibu-ibu yang memahami tidak mudah proses pendidikan sekarang ini. Karena itu kekurangan-kekurangan yang ada mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi wasilah-silah turhaim kita yang terus sampai yang akan datang. Jangan lupa dengan Dar el kolam Dar el kolam bahagian daripada jariah bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini ada mesjid di situ ada jariah bapak. Di sini ada ruang belajar di situ ada jariah bapak-bapak. Di sini ada gedung pertemuan itu juga ada jariah bapak-bapak. Saya mohon doa mudah-mudahan saya dan generasi penerus yang akan datang tetap bisa memelihara jariah bapak-bapak dan ibu-ibu ini menjadi kapal bersama kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin anak-anak kita yang seperti ini mereka lah yang mendayung untuk kita menyeberang Allah. Sehingga kita terhantar oleh anak-anak kita menemui Allah dalam keadaan indah. Karena itu mari kita pelihara. Anak-anakku jaga silaturahim. Pesantren ini telah membuat kamu seperti ini. Kamu dibanggakan oleh banyak orang. Jangan nodai keindahan yang selama ini kita pelihara. hanya karena orang lain yang tidak memahami pendidikan. Banyaklah kamu bersilaturahim ke sini temui Ustaz-Ustaz guru-guru bercengkerama walaupun 10-20 menit supaya tetap terpelihara tali silaturahim kita. Selama ini indah nyaman. Dulu kamu tidak membayangkan kalau hari ini akan seperti ini yang membahagiakan. Dulu kamu menangis di balik pintu karena kamu belum kerasan. Kini rasa itu menjadi sebuah keindahan dan kebanggaan. Karena itu mari kita pelihara ini ilayahumil kiyamah. Mudah-mudahan menjadi nyariah kita bersama. Maafkan gurumu pasti banyak kesalahan banyak lalai. Doakan kami seperti kami juga mendoakan untuk kesuksesan kalian. Selamat jalan. Silahkan kembali ke rumahmu. Jangan lupa amalkan ilmumu. Ibadah salat lima waktu jangan kamu tinggalkan. Berdoa untuk kedua orang tuamu dan kami jangan juga kamu lalaikan. Pasti Allah akan memberkati perjuangan kita semua. Kenapa kelas 1 sampai kelas 5 tahun depan giliranmu tahun berikutnya giliranmu tahun berikutnya giliran kamu. Belajarlah dari peristiwa hari ini mau menjadi golongan lima-lima di belakang atau sepuluh dan sekian puluh di depan semua itu tergantung kepada perjuangan yang kalian lakukan di pondok pesantren ini. Ada waktu satu tahun ke depan untuk kamu bisa meraih perjuangan dengan penuh kebaikan. Selamat menempuh ujian anak-anakku kelas 1 kelas 5 sebentar lagi kamu ujian. Anak-anakku yang mendapatkan kesempatan langsung di perguruan tinggi berbuatlah kamu sebaik-baiknya supaya kamu berprestasi. Bapak-bapak wali-wali santri silahkan diambil kembali putra-putri bapak. Sulit untuk melepas kerinduan tetapi inilah akhir yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan selalu menjadi awal untuk kebaikan kita bersama. terima kasih mohon maaf para asati dan para ustazah saya hanya punya dua tangan saya hanya punya satu mulut saya punya satu fikiran anak-anak dididik oleh para asati dan para ustazah terlalu sedikit saya mendidik mereka betapa besar saya para asati dan para ustazah sebagai seorang pemimpin saya sering kalian hanya bisa memerintah saya mohon maaf atas semua itu mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah para asati dan para ustazah pasti banyak kekurangan yakinlah para asati dan para ustazah Allah akan memberikan balasan untuk kita semua hadanallah wa'iyakum ajma'in wal'afu minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh